Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kilas doa Kami ucapkan selamat datang di channel kilas doa Bagaimana kebar kalian hari ini Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Kekuatan dan juga rejeki yang melimpah Amin, amin, amini Allah ya Rabbil Alamin Sahabat kilas doa Pada video kali ini Kita akan bersama-sama mengulas tentang Gambaran Idul Adha Atau sejarah kurban Atau cerita singkat Nabi Ibrahim dan Ismail tentang kurban Sahabat kilas doa Sebuah sejarah telah lama mencatat tentang perjalanan Nabi Ibrahim Alaih Salam Yang harus mengorbankan puteranya Yaitu Nabi Ismail Alaih Salam Peristiwa itu terjadi setelah meledaknya tragedi Pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan Raja Namru dan anak buahnya Hanya saja Sebagai bukti kenabian dan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim Alaih Salam Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan api yang membakar tubuhnya menjadi dingin dan keselamatan baginya Kemudian setelah peristiwa pembakaran itu Nabi Ibrahim Alaih Salam memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namru dan kaumnya Ketika perjalanan hijrah yang ia tempuh sudah selesai Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar Dan dikarunai putera Yaitu Nabi Ismail Alaih Salam Yang kelak juga diangkat menjadi Nabi Perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya terus berlanjut Begitupun dengan Ismail kecil Semakin lama bersama sang ayah Umurnya semakin hari semakin bertambah Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya Ternyata dalam tidurnya ia bermimpi menyembelih dan mengorbankan putera tersayangnya itu Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab Menurut sebagian pendapat Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut Nabi Ismail sedang berumur tujuh tahun Ada juga yang mengatakan berumur tiga belas tahun Sebagaimana yang dijelaskan Seh Wahbah Juhaili dalam kitab Tafsir Al-Bunir Waktu itu Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi mimpinya Ia tidak lantas membenarkan Namun Tidak pula mengingkari Nabi Ibrahim merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya Setelah malam yang sangat membingungkan itu Ternyata Malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama Begitupun dengan malam ketiga Setelah mimpinya yang ketiga Barulah Nabi Ibrahim meyakini Dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada anak sematawayangnya Dan ini juga digambarkan dalam Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata Wahai anakku Sungguh aku bermimpi bahwa aku menyemelihmu Pikirkanlah bagaimana pendapatmu Surat As-Sofat ayat 102 Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya Dengan tegas dan tenang Nabi Ibrahim menjawab Bismillahirrohmanirrohim Qala ya abatib al-matu maru Sata jiduni insyaallahumina sabirin Dia Ismail menjawab Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insyaallah Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sawar Surat As-Sofat ayat 102 Sahabat kilas doa Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam Melakukan apa yang telah mencari ketetapan bagi keduanya Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata Semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri Disembelih dihadapannya dan dilakukan dirinya sendiri Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhan Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya Bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya Dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya Kemudian setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail ke mina dan membaringkannya di atas pelipisnya Saat-saat penuh kesedihan itu Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan Wahai ayahku Kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya ia akan bersedih Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku Agar terasa lebih ringan bagiku Karena sesungguhnya kematian itu sangat dahsat Apabila engkau telah kembali Maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat Dengan dipenuhi perasaan sedih dan linangan air mata Nabi Ibrahim sebagai ayah darinya menjawab Sungguh Sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku Dalam menjalankan perintah Allah Setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai Meledaklah tangisan mereka Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir Di satu sisi ia harus melaksanakan perintahnya Sedangkan di sisi yang lain ia sangat sayang pada anaknya Namun sebagai seorang yang taat akan perintahnya Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu Begitupun dengan Nabi Ismail Ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya Namun adanya perintah Allah SWT harus lebih ia kedepankan dari yang lain Nabi Ibrahim melakukan apa yang telah disampaikan puteranya Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata Dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya Setelah pisau sudah ada di tangannya Ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail Namun keajaiban datang dari Allah SWT Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya Namun tetap sebagaimana semula Jangankan melukai Bahkan pisau itu pun tidak memberi bekas apapun pada anak sematawayangnya itu Lalu Nabi Ismail mengatakan pada ayahnya Wahai ayahku Palingkanlah wajahku Hingga tak terlihat olehmu Karena sungguh Jika melihat wajahku Engkau akan selalu merasa iba Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam Tentu membuatku ketakutan Lagi-lagi Sosok Nabi Ismail sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah Ketika perintah yang harus dilakukannya merupakan perintah yang tidak bisa diterima oleh akal Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti permintaan anaknya Namun yang terjadi masih saja seperti semula Pisaunya yang sangat tajam Tetap tidak bisa melukai Nabi Ismail Berbagai pertanyaan muncul saat itu Dimana pisau yang sangat tajam Bahkan bisa membelah batu yang begitu keras Tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut Saat itulah Allah menurunkan pirmannya Sekaligus menjawab berbagai pertanyaan itu Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrohmanirrohim Wa nadainahu ayya ibrahimu Kod sodakta ru'ya inna Kadalika najil muhsinin Inna hada lahual bala'ul mubin Yang artinya Lalu kami panggil dia Wahai Ibrahim Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu Sungguh demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Kami abadikan untuk Ibrahim pujian Di kalangan orang-orang yang datang kemudian Sahabat gilas doa Seperti itulah kisah heroik Histeris Dan sangat dramatis yang terjadi pada Nabi Ibrahim Dan puteranya Nabi Ismail alaih salam Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa Ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasional Meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah Untuk menyembeli anaknya Namun keimanan lebih ia kedepankan dari semuanya Setelah semua skenario itu selesai Sangat tampak kesabaran dalam ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Oleh karenanya Allah tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi Bahkan melarangnya Dan menggantinya kurbannya dengan seekor kambing Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Karim Kambing yang digunakan sebagai ganti dari penyembelihan tersebut Merupakan sembelihan yang agung Karena sebenarnya kambing itu merupakan kurban Habil yang diangkat ke langit Saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban Lalu digembalakan di surga untuk waktu yang sangat lama Nah sahabat kilas doa Itulah urayan singkat dari gambaran Idul Adha Atau cerita singkat dari Nabi Ibrahim dan Ismail tentang kurban Semoga bermanfaat dan jadi pemahaman bagi kita semua Serta kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini Juga tidak lupa bagi kalian yang ingin mengetahui Tentang pembahasan seputar Idul Adha Baik itu Tata cara menyembeli hewan kurban Niat puasa Aropah dan Tarwiyah Solat Idul Adha Atau pembahasan-pembahasan lainnya Silahkan cek video kami pada video-video sebelumnya Ada pun bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Like, komen, dan juga share Kami ucapkan terima kasih Dan mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh